Intro Aku berkenalan dengan Islam di balik jeruji Tren memeluk Islam menjangkiti penjara California, Amerika Serikat Andre merupakan satu dari sekian tahanan California Sebagian besar Afrika Amerika yang memeluk Islam Yang membanggakan Andre kini bernama Yusuf Willy Menjadi contoh dari keberhasilan dakwah Islam di penjara California Tidak lagi menjadi rahasia publik bahwa penjara California Merupakan penjara di Amerika Serikat yang memiliki catatan buruk Dalam rehabilitasi para tahanan Sekitar 65% dari mantan tahanan California Kembali ke Hotel Prodeo dalam waktu 3 tahun Tetapi Andre menjadi pengecualian Selama satu dekade terakhir Andre merupakan tokoh kunci dalam dakwah Islam di penjara California Saya memiliki motivasi yang luas Mengikuti terapi, konseling, dan diskusi antar tahanan Yang tidak pernah dijalankan dengan baik oleh negara Para tahananlah yang menjalankan dan membuat terapi Kata dia Dua pekan setelah bebas Andre tidak berhenti untuk melanjutkan apa yang ia lakukan di penjara Ia dalami Al-Quran dan memberikan pengajaran kepada muslim di masjid baik area Perubahan drastis Andre dimulai setelah bertengkar dengan sesama penghuni penjara pada tahun 1993 Saat itulah ia ditempatkan dalam sebuah sel khusus dengan tingkat pengamanan yang lebih ketat Ia sendirian di sana Di sel itulah ia menemukan sebuah buku tentang Islam Aku berkenalan dengan Islam di sel itu Kenang dia Dalam buku itu, Andre menemukan ilmu ihsan yang berarti kebajikan Niat atau melakukan hal yang baik Ini tentang bagaimana Anda mengenal hati Anda yang sakit oleh virus iri hati Arogansi dan kebencian Ilmu ihsan menuntun saya untuk membersihkan diri dari virus-virus tersebut Katanya Andre pun mulai berkomitmen untuk melakukan perubahan besar Sebuah komitmen yang terucap saat bibir dan hatinya mengucapkan dua kalimat syahadat Tidak perlu lama bagi Andre untuk menjaga komitmen yang ia buat Ia sholat lima kali sehari Puasa ketika hari libur tertentu dan tradisi lain dalam Islam Bebas setelah dua dasawarsa mendekam di penjara Membuat Andre begitu bahagia Kebahagiaan itu seolah menjadi magnet bagi para tahanan yang berada di dekatnya Mereka yang mengenal Andre Merasakan kenyamanan yang begitu langka dalam kehidupan dalam penjara Bertobatan adalah pemimpin perubahan Kata Andre Saya harus bertobat dan istilfar Setiap orang yang pernah saya sakiti dan hianati Saya kunjungi Dan saya meminta maaf kepada mereka Kata dia Andre sendiri telah meminta maaf kepada keluarga korban Dan mengatakan ia tidak menyalahkan siapapun Kecuali dirinya sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya